Bagaimana kemudian Kementerian Agama ini melakukan kerja-kerja bersama dengan Orna Islam untuk menangani situasi atau mungkin tantangan toleransi yang ada di Indonesia? Kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi ya, pemilihan presiden, dan juga legislatif. Kita tidak mendengar, atau kalaupun ada saya kira sangat tidak signifikan ya, isu tentang politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di serial podcast Mitra Umat Islam, program terbaru yang dipersembahkan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama. Di podcast ini, saya Sarah Modika akan berbincang dengan banyak tokoh, mulai dari pembuat kebijakan sampai akademisi terkait dengan organisasi keagaman Islam di Indonesia. Dan untuk episode pertama ini sangat spesial karena kita kedatangan Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama. Beliau sudah hadir di hadapan kita. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu di dalam podcast kami. Kita akan berbincang mengenai organisasi Islam di Indonesia ya. Dan untuk podcast ini Bapak akan sharing mengenai bagaimana kemudian Ormas itu sebagai sebuah instruktur sosial keagaman di Indonesia ini bisa menjaga toleransi dan juga kerukunan di multi-kultural negara kita, bangsa kita. Dan mungkin saya ingin mengetahui lebih awal bagaimana sebenarnya kalau dari kesejarahannya nih menurut Pak Kamarudin Ormas Islam di Indonesia itu seperti apa sih terbentuknya? Oh ya, jadi Ormas Islam di Indonesia itu hadir di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka ya. Jauh sebelum kita merdeka, mereka sudah mengabdi, mereka sudah membina masyarakat gitu ya. Misalnya kita kenal ada yang paling tua saya kira ada syarikat Islam ya. Itu berdiri tahun 1905 ya. Kemudian ada Muhammadiyah tahun 1912. Ada Al-Irsyad 14 kalau nggak salah, 1914. Terus ada lagi Matlau Hanwar 1916, ada NU 1926, ada Al-Wasliya dan seterusnya. Jadi mereka ini adalah Ormas keagamaan yang telah membina, membimbing umat, membina masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga kontribusinya tentu sangat fundamental. Karena sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah punya infrastruktur sosial begitu. Kemudian pasca Indonesia mereka, mereka terus berkipa, mereka terus mengembangkan pengabdiannya dalam berbagai hal, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, dalam bidang sosial dan seterusnya. Jadi saya kira mereka ini, saya memang yang sering menyebutnya sebagai infrastruktur sosial Indonesia. Jadi tampangnya dalam negara bangsa yang sangat multikultural ini, kita tidak hanya butuh infrastruktur fisik, tapi infrastruktur sosial itu tidak kalah pentingnya. Dan mereka ini adalah infrastruktur sosial yang sangat fundamental. Karena mereka lah yang bersinergi, berkolaborasi bersama dari pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang tenang, yang peaceful, yang toleran, bahkan demokratis, dan seterusnya. Jadi ada share vision dan share values dari Ormas-Ormas keagamaan ini yang selama ini menurut saya berkontribusi sangat fundamental dalam kehidupan kita berbahasa bernegara. Kalau melihat dari sejarahnya, ternyata dari sebelum kemerdekaan ya Pak. Kemudian lebih menjamur lagi setelah kemerdekaan dan juga sampai sekarang. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih adakah dinamika perubahan perannya dari periode itu sampai sekarang? Secara umum sih sama ya, cuma dikembangkan dan diperkuat saya kira ya. Jadi mereka itu kan berkhidmat dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, bahkan juga dalam bidang ekonomi. Jadi mereka ini telah membangun, membina masyarakat secara masif. Infrastrukturnya sangat kokoh, karena sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi cabangnya itu sudah di seluruh Indonesia. Nah setelah Indonesia merdeka, muncul juga banyak sekali Ormas-Ormas keagamaan. Ya tujuannya saya kira sama. Jadi inilah saya sering menyebutnya sebagai karakteristik future of Indonesian Islam. Jadi kekhasan Islam Indonesia itu karena Indonesia memiliki fondasi sosial yang sangat kuat, yang bisa memperkuat atau menjaga diversity kita, yang bisa menjaga keragaman kita. Dan kebetulan juga, Alhamdulillah, mereka ini Ormas-Ormas ini adalah Ormas-Ormas keagamaan yang moderat. Jadi mereka moderat, sehingga sesuai dengan visi atau ideologi bangsa ini. Sehingga sinergi, ada sinergi produktif yang sangat luar biasa antara pemerintah dan masyarakat. Karena kita punya ideologi Pancasila, mereka juga menjadikan Pancasila sebagai ideologinya. Jadi ada shared vision, ada visi bersama, ada shared values, dan shared ideologi yang menjadi perdoman dan menjadi panduan kita bersama dalam proses perbahasa bernegara ini. Pak, tadi sebagaimana Pak Kamarudin juga sudah menjelaskan bahwa keberadaan Ormas Islam ini kan sebenarnya juga berkontribusi atau yang mensupport untuk kondisi Indonesia sendiri yang sangat plural. Tapi dengan pluralitas itu sendiri kan juga di Indonesia banyak sekali tantangan dari kultur yang berbeda atau dari ideologi yang berbeda. Baik itu di dalam Islam maupun di luar Islam. Dan bagaimana kemudian Kementerian Agama ini melakukan kerja-kerja bersama dengan Ormas Islam untuk menangani situasi atau mungkin tantangan toleransi yang ada di Indonesia. Ya tadi itu yang saya katakan bahwa karena kita punya visi yang sama, we have a shared vision dengan mereka dan kebetulan juga artikulasi keberagamaan yang dikembangkan oleh Ormas-Ormas ini sejalan dengan visi pemerintah. Pemerintah Jokowi Maruf sekarang punya program apa yang disebut dengan Moderasi Beragama ya, yang leading sektornya adalah Kementerian Agama. Nah ini bersama dengan Ormas dan di Ormas-Ormas keagamaan kita itu sudah lama sesungguhnya dijalankan juga. Nah sekarang kita tinggal sinergi saja. Jadi dalam hal menjaga diversity, merawat keragaman, pluralitas, nilai-nilai demokrasi, termasuk juga menghargai perbedaan, itu adalah nilai yang menjadi perjuangan bersama gitu. Jadi NU, Muhammadiyah, Al-Wazliyah, Al-Irshad, Matul Anwar, dan lain-lain, itu juga punya visi yang sama sesungguhnya. Nah kita bekerja bersama untuk menjaga ini. Karena tantangan Indonesia, tantangan kita lah hari ini ya, bukan hanya persoalan perbedaan kita, persoalan diversity atau pluralitas, tapi persoalan globalisasi. Persoalan globalisasi, persoalan teknologi informasi, itu juga tantangan tersendiri. Karena masyarakat kita itu bisa mengakses informasi, pengetahuan, apa saja terkait dengan dunia, sehingga sedikit banyak tentu berpotensi untuk mendisrupsi ya, berpotensi untuk mempengaruhi cara pandang, sikap, perilaku, keberagamaan umat kita. Dan oleh karena itu kita harus terus bersama nih, pemerintah, ormas, menjaga ideologi bangsa, menjaga moderasi beragama kita, menjaga suasana sosial politik kita yang harus saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Dan selama ini peran itu telah dimainkan secara sangat luar biasa, menurut saya. Keren sekali ya, menurut saya karena contoh sederhana yang mungkin tidak berlebihan, kalau kita melihat contoh terakhir ya, bahwa kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi ya, pemilihan presiden, dan juga legislatif, kita tidak mendengar, atau kalaupun ada saya kira sangat tidak signifikan ya, isu tentang politik identitas, isu tentang potensi kekerasan yang menggunakan simbol-simbol atau nilai-nilai, apa namanya, simbol-simbol agama gitu. Ini menurut saya sebuah kebanggaan dan saya tentu sangat happy sekali. Dan ini saya kira tidak lepas dengan usaha sinergis kolaboratif antara pemerintah dengan HIV society ya, dengan masyarakat kita. Dan saya kira inilah yang patut kita banggakan sekaligus menjadi tantangan untuk kita terus merawatnya, karena kita tidak ada yang bisa menjamin kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan, kondisinya akan terus begini, karena gempuran media sosial, gempuran globalisasi yang bisa berpanetrasi masuk kemanapun, dan itu bisa diakses oleh anak-anak kita semuanya, tidak ada yang bisa jamin kalau kondisi sekarang bisa seperti sekarang 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi harus melakukan langkah-langkah antisipatif, kebantuan agama dan ormas harus selalu bersama-sama. Ya, bersyukur sekali ya Pak ya, karena kemarin Pesta Demokrasi mungkin lebih tenang dibanding periode sebelumnya yang memang menggunakan simbol agama untuk menaikkan suara. Tapi Bapak tadi cerita mengenai salah satu program yang dijalankan oleh Kemenak dan Ormas Islam itu mengenai kemoderasi beragama. Kalau boleh dijelaskan Pak, sebenarnya seperti apa gitu kemoderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah? Ya, jadi sebenarnya ini sudah kita menjelaskannya secara masif, intensif ya di seluruh Indonesia. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap ya, perilaku beragama yang anti kekerasan, yang menghargai perbedaan, yang menghargai diversity, yang juga menghargai budaya lokal. Jadi anti kekerasan, kemudian yang paling penting adalah komitmen kebangsaan. Jadi kita sebagai umat peragama harus menyadari bahwa kita juga adalah warga bangsa. Kita ini adalah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Kuda, dan seterusnya. Harus berjalan bersama-sama nih. Kita nggak boleh menjadi umat beragama, tapi tidak menjadi warga negara yang baik. Atau menjadi warga negara, tapi tidak menjadi umat yang baik. Dua-duanya harus berjalan. Nah, ini salah satu substansi dari moderasi beragama. Jadi, apa namanya, visi kebangsaan itu, ideologi bangsa ini harus kita jalankan dengan baik begitu. Kemudian, ya tentu anti kekerasan, tidak boleh ada kekerasan di negeri ini, terutama kekerasan atas nama agama. Jadi sangat tidak ditoleri oleh agama, perilaku-perilaku kekerasan itu. Kemudian, ya toleransi tentunya. Jadi, menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, bahkan menghargai pilihan keyakinan orang lain. Misalnya, Anda kalau memilih agama yang non-Islam misalnya, Anda memilih agama Kristen, saya orang Islam harus menghargai pilihan itu. Jadi, menghargai pilihan. Tapi menghargai, ya tidak berarti kita membenarkan atau meyakini hal yang sama. Kita meyakini agama kita masing-masing, tapi menghargai pilihan keyakinan orang lain yang juga meyakini agamanya. Jadi, saling menghormati, saling menghargai saja. Jadi, kita bersama-sama jalan sebagai warga negara. Bersama-sama menjadi warga negara yang baik dan umat beragama yang baik, tanpa kita harus saling mempersekusi, saling mendowngrade atau saling menafikan eksistensinya. Sehingga kehidupan kita sebagai warga bangsa di hadapan negara itu sama, equal. Jadi, tidak ada perbedaan sama sekali. Hak sebagai warga negara tidak mengenal perbedaan apapun termasuk berlatar belakang agama tadi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau sejauh ini setelah program itu dilaksanakan, Pak, seberapa besar sih dampaknya yang sudah terjadi? Saya merasa mudah-mudahan saya tidak mengklaim ya. Tapi, saya kira seperti kemarin itu salah satu dampaknya dalam Pilpres di mana semua orang terlibat secara emosional dengan pilihan-pilihan yang berbeda adalah sebuah momentum yang sesungguhnya sangat berpotensi untuk mengkapitalisasi segala sesuatu yang bisa dikapitalisasi termasuk sentimen-sentimen agama. Tapi, seperti yang saya katakan tadi, ternyata sentimen ini tidak dicapitalisasi, tidak kita dengarkan. Apalagi secara masif itu tidak. Menurut saya, ini salah satu dampak, salah satu outcome dari apa yang selama ini dilaksanakan oleh kematian agama, oleh pemerintah, tetap bersama dengan masyarakat. Jadi, karena ini memang merupakan program prioritas yang secara masif telah kita sosialisasikan, baik lewat struktur kematian agama sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa oleh penyeluh-penyeluh, maupun juga oleh masyarakat kita. Jadi, menurut saya ini mungkin salah satu dampaknya ya. Jadi, paham keagamaan kita menurut saya juga semakin berkualitas ya, semakin berkualitas dari sisi, ya mungkin banyak hal yang bisa kita ketengahkan, yang bisa kita tunjukkan. Tapi secara mudah saya kira diukur adalah ya suasana kita berbangsa, bernegara selama ini, Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir saya kira lebih tenang, lebih peaceful ya, lebih damai, lebih toleran, lebih saling menghargai bahwa ada peristiwa-peristiwa sporadis yang terjadi sekali-sekali saya kira di dalam sebuah negara bangsa yang sangat besar dan multikultural ini ya tentu sesuatu hal yang biasa saya kira ya. Jadi, dampaknya menurut saya telah dirasakan oleh kita semua. Oke, Pak kira-kira ya Pak, kalau dari kementerian agama sendiri, apakah ada program mungkin yang terbaru yang kemudian disinergikan dengan ORMAS, kalau boleh mungkin membocorannya? Misalnya ya, kita ada program keluarga Mas Lahab. Dari LKK? Iya, bersedih sama dengan NU ya. Tahun lalu itu kita menjangkau bersama dengan teman-teman dari NADATULU lama itu 1 juta lebih, 1 juta masyarakat yang terjangkau beneficiarisnya ya, sebagai penerima manfaatnya. Tahun ini juga kita targetkan sama. Kemudian dalam hal dakwah juga kita kerjasama ya, dengan ORMAS. Kita punya, ini apa yang kita sebut sebagai majelis daik bangsaan. Itu utusan dari ORMAS-ORMAS gitu. Kemudian juga nanti KUA sebagai UPZ misalnya, menurut saya itu juga melibatkan ORMAS gitu. Melibatkan masyarakat juga. Banyak sekali saya kira ya. Jadi komunikasi kita dengan teman-teman ORMAS juga terus-menerus kita lakukan. Alhamdulillah sih saya kira salah satu yang menurut saya patut kita banggakan adalah hubungan yang sangat mesra ya, dan sangat produktif antara pemerintah dengan masyarakat ya, dengan civil society. Dari ceritanya Pak Kamarudin memang terlihat Kementerian Agama sering sekali ya, tahu banyak ya bekerjasama dengan ORMAS Islam seperti NU atau Muhammadiyah. Apakah di luar itu juga melakukan kerjasama? Kalau iya, kira-kira organisasi masyarakat Islam apa yang selama ini? Hampir semua sih. Ya tadi itu misalnya Majlis Da'i Kebangsaan tadi kita membuat pelatihan dakwah itu melibatkan ORMAS utusan dari ORMAS-ORMAS semuanya. Jadi bukan hanya Ainu Muhammadiyah saja, tapi juga ORMAS yang lain. Setiap tahun juga kita melakukan pertemuan dengan mereka seperti yang sebentar ini insya Allah menjelang buka puasa kita bertemu dengan tokoh-tokoh ORMAS ORMAS-ORMAS keagamahan yang diwakili oleh pimpinan-pimpinannya masing-masing dan itu hanya di level pusat ya di level daerah juga sama Kementerian Agama di level daerah Provinsi Kabupaten Kota juga sinerginya sangat produktif menurut saya. Dalam hal da'wah, dalam hal pendidikan, dalam hal pembangunan kehidupan sosial keagamaan saya kira cukup intensif lah sinergi atau relasi pemerintah dengan masyarakat. Kalau inisiatifnya biasanya dari mana Pak? Apakah dari pemerintah atau dari masyarakatnya untuk melakukan kerja sama? bos side lah ya jadi kedua-duanya lah saya kira karena kedua-duanya merasa saling membutuhkan ada ada mutual interest ya jadi ada ada shared vision tadi itu ada visi bersama antara kita sehingga ya kita saling mencari partnership ya untuk mencapai tujuan bersama tadi meskipun antara Kementerian Agama dengan Oronas ini melakukan banyak kolaborasi dengan bersinergi dengan kesamaan values itu tapi bukan berarti mungkin tetap perlu ada peluang bahwa sebagai civil society ini boleh dong melakukan kritik gitu misalnya ke pemerintah ya boleh dong ini kan kritik itu kan sebagai apa ya masukan ya untuk kita melakukan introspeksi ya untuk kita melihat apakah yang kita lakukan ini sudah benar apa enggak gitu jadi ukurannya sebenarnya di masyarakat memang jadi kita tidak boleh merasa apa yang kita lakukan semua itu sudah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu jadi kalau ada kritikan ada saran masukan saya kira itu sangat positif saja dan saya kira selama ini juga terjadilah gitu ya jadi bukan sesuatu harus di apa ya it's okay lah menurut saya enggak ada masalah begitu oke pak terakhir kalau dari bapak apa harapannya mengenai kondisi ormas dan mungkin yang bisa dilakukan untuk Indonesia mas 2045 pertama atas nama pemerintah ya kematian agama tentu saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ormas ormas keagamaan kita ini yang telah secara fundamental terkontribusi dalam proses kita berbangsa bernegara mencerdaskan anak-anak bangsa lewat lembaga-lembaga pendidikan kemudian mencerdaskan masyarakat lewat lembaga-lembaga dakwah ya nah kebetulan kita juga punya lembaga dakwah cukup besar cukup banyak ya di Indonesia ini itu juga hormas ya bersama pemerintah kematian agama jadi kita berterima kasih dan terus harapan kita agar kita pertama terus bersinergi berkolaborasi yang kedua kita harus bersama-sama membaca realitas perubahan zaman yang kadang-kadang lebih cepat daripada kemampuan kita mengantisipasinya sehingga ya memang kita terus harus membaca ya membaca realitas membaca literatur lah kira-kira begitu literatur realitas kita baca kemudian kita mengambil langkah-langkah produktif untuk bersama-sama berkontribusi membawa bahasa dan negara ini gitu baik terima kasih Pak Kamurudin Amin atas pengetahuannya atas sharingnya semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat Pak Kamurudin saya Sarah Monika mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ya Bapak terima kasih untuk waktunya baik pemirsa itu dia perbincangan kita bersama Bapak Profesor Dr. Kamurudin Amin Dirjen Bindingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama temanya tadi kita sudah berbincang mengenai Ormas Islam sebagai infrastruktur sosial keagamaan untuk merawat kerukunan bangsa saya Sarah Monika mohon pamit undur diri sampai jumpa di serial podcast selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati